Desa Lorot Desa Lorot memiliki berbagai bentuk kearifan lokal sebagai bentuk antisipasi perubahan iklim dan sebagai upaya konservasi lingkungan Di antaranya melalui pembentukan Umbung Sebeligo yang berada di kawasan desa wisata lerem Selain sebagai wisata, Umbung Sebeligo juga dapat menampung air hujan untuk mengaliri aliran permukaan sehingga tidak terjadi banjir dan sebagai persediaan air saat musim kemarau Tidak hanya digunakan untuk menampung air kawasan Umbung Sebeligo juga terdapat wisata kuliner yang menjajakan jajanan-jajanan tradisional Tentu Bulu Jajanan-jajanan tradisional ini diolah tanpa menggunakan bahan pengawet maupun peluarna buatan Pengamasannya juga menggunakan bahan yang ramah lingkungan sebagai bentuk upaya antisipasi perubahan iklim Hampir sebagian besar pengemasannya tanpa menggunakan plastik tetapi menggunakan daun pisang maupun daun jati Tidak hanya menjajakan jajanan-jajanan di Sotinbo dulu tetapi juga menjajakan pernak-pernik maupun permainan yang terbuat dari bahan alam seperti bambu maupun kayu Selain menyediakan perlengkapan yang terbuat dari bahan alami seperti bambu seranggaan kegiatan wisata kuliner ini juga menampilkan gamelan yang dimainkan oleh warga desa Lerep sendiri Tidak salah jika desa ini digadang-gadang sebagai desa yang memegang teguh konservasi budaya Desa wisata Lerep juga terkenal dengan produk termen susunya karena terdapat peternakan sapi perah di desa ini Pembuatan termen susu ini juga menggunakan hasil perah susu sapi yang berasal dari peternakan warga setempat Pada musim kemarau debit air mulai berkurang sehingga aliran air untuk pertanian menjadi rendah Akan tetapi desa Lerep memiliki kearifan lokal yang dilakukan masyarakat yaitu tradisi iriban Tradisi iriban yaitu tradisi yang dilakukan berupa pembersihan saluran irigasi sungai yang terletak di kawasan Curug Indrokilo Di dalam tradisi iriban masyarakat bergotong royong membersihkan aliran sungai Setelah itu masyarakat bersama-sama berdoa di sekitar sungai Kemudian setelah berdoa dilanjutkan dengan makan bersama yang telah dimanggak di tepi aliran sungai tersebut Pengelolaan lahan pertanian di desa Lerep masih bersifat tradisional Artinya masih melestarikan kearifan lokal dengan melakukan pembajakan sawak menggunakan kerbau atau sapi karena mereka berkeyakinan bahwa pembajakan sawak menggunakan kerbau membuat tanah menjadi lebih subur karena adanya kotoran kerbau yang secara alami berfungsi sebagai pupuk Di samping itu juga memerhatikan biaya yang lebih ekonomis Program Kampung Iklim yang berada di desa Lerep sebagai bentuk upaya antisipasi perubahan iklim Beberapa program yang telah dilakukan oleh masyarakat desa Lerep melalui proklim sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan Di antaranya pengendalian polusi dan pengelolaan sampah di TPS 3R sebagai bank sampah Dengan begitu lingkungan di desa wisata Lerep menjadi seimbang dan dapat mencegah adanya perubahan iklim dan צרinya menambah dengan menambah itu jadi Jordi dilakukan Terima kasih.